Intro Selamat pagi, saya Michael dan berikut adalah berita pasar saham dari Selasa. S&P 500 mencapai rekor tertingginya pada hari Senin. Investor pun bersiap untuk minggu yang sibuk, termasuk laporan pendapatan perusahaan, latar ekonomi, dan pengumuman dari Federal Reserve. The Dow Jones Industrial Average ditutup 11,06 poin lebih tinggi pada 26.554.39 dengan Goldman Sachs mengungguli. S&P 500 mencapai 0,1% menjadi 2.943.03, menembus rekor tertinggi sebelumnya pada bulan September. Sektor keuangan naik 0,9% memimpin kenaikan di S&P 500. Nasdaq Composite juga mencapai rekor tertinggi sepanjang masa naik 0,2% menjadi 8.191.85. Tahun ini S&P 500 menguat lebih dari 17%, sementara Nasdaq naik 23%. Kedua indeks juga mencatat rekor penutupan tertinggi minggu lalu. Sekitar 150% S&P 500 jadwalkan untuk merilis hasil kuartalan mereka minggu ini, termasuk Epo, General Electric, dan Qualcomm. Hingga Senin pagi, 231% di S&P 500 selama seporkan hasil tribulenan. Dan dari perusahaan-perusahaan itu, 77,5% telah melampaui ekspektasi analis. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang dilaporkan, sementara itu adalah sekitar 100%, jauh di atas penurunan 4,2% yang diharapkan. Laporan perusahaan yang kuat membantu mendorong S&P 500 dan Nasdaq masing-masing naik 0,9% dan 1,9% minggu lalu. Laporan non-farm payroll sebulan April dijadwalkan untuk dirilis Jumat bersama dengan angka perdagangan internasional. Pesanan pabrik, pengeluaran konstruksi, dan data kepercayaan konsumen semuanya akan dirilis minggu ini. The Fed juga akan mengadakan pertemuan kebijakan moneter minggu ini. Investor akan mencari petunjuk tentang rencana bank sentral untuk meraca bergerak ke depan. Serta petunjuk di mana penjabat Fed berpikir ekonomi menuju. Saham di Asia Pasifik beragam dalam peragangan selasa pagi, sementara itu negosiasi peragangan antara Amerika Serikat dan China dijatuhkan untuk dilanjutkan di Beijing di kemudian hari. Indeks sangseng Hongkong diperagamkan 0,5% lebih rendah. Kospedik Korea Selatan tergelincir 1,06% pada peragangan pagi. Saham industri kelas berat Samsung Electronics turun lebih dari 1% setelah perusahaan mencatat penurunan 60% dalam setahun pada laba kuartal pertamanya. Pesan utama perusahaan pembuat chip SK Hynix juga melihat sahamnya turun lebih dari 1%. Di Australia, SX200 turun 0,53% karena sebagian sektor tergelincir. Aktivitas manufaktur China tumbuh kurang dari yang diharapkan pada bulan Apil. Data yang dirilis pada hari selasa menunjukkan, indeks manajer pembelian PMI resmi muncul di 50,1 untuk bulan Apil. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan indikator untuk tetap di 50,5. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sementara angka di bawah itu menandakan kontraksi. Amerika Serikat dan China akan memulai kembali pembicaraan peragangan pada hari selasa dengan Menteri Kewahanan Amerika Serikat Stephen Mnuchin mengatakan dalam sebuah acara bahwa negosiasi antara kedua negara berada di putaran terakhir. Memasuki matahang dan minyak, indeks dolar Amerika Serikat yang melacak diinbek terhadap sekrenjam atau orang lainnya berada di 97,54 setelah melihat tertinggi di sekitar 98,1 pegangan kemarin. Dian Jepang diperlakukan pada 111,57 setelah memperkuat dari tingkat bawah 111,9 pada sesi sebelumnya. Harga minyak tergelincir di pagi-hari jam peragangan Asia dengan patokan internasional kontrak berjangka minyak mentah brand turun 0,4% menjadi $71,42 per barrel dan minyak mentah berjangka Amerika Serikat 0,22% lebih rendah pada $63,47 per barrel. Lajing indeks harga saham gabungan atau ISG dibuka menguat pada peragangan di akhir April ini. Kenaikan ISG dipicu oleh aksi beli yang dilakukan investor asing. Pada perabungan peragangan saham, ISG naik 12,07 poin atau 0,19% ke posisi $6,437,8. Kami melihat secara teknikal proses koreksi dan konsolidasi di ISG yang terjadi dapat digunakan sebagai kesempatan akumulasi saham di Kepdaindeks dan lapis dua pilihan untuk lel yang diperkirakan akan terjadi di awal bulan Mei nanti. Kenaikan yang ditargetan dalam waktu dekat adalah keresisten minor di $6,510 sampai $6,550. Sebagian besar indeks saham acuan menguat sebanyak 133 saham menguat sehingga mendorong ISG ke zona hijau. Sementara itu 70 saham lemah dan 104 saham di ambil tempat. Petal frekuensi perdagangan saham 24.117 kali dengan volume perdagangan 1,5 miliar saham. Dilihat transaksi harian saham sebesar Rp561,7 triliun. Investor asing beli saham sebesar Rp24 miliar di pasar regular. Positol AS menguat dengan berada di kisaran Rp14.215. Seluruh sektor saham menguat dipimpin saham menaikan industri dan barang konsumsi. Yang sama-sama menguat 0,8% disusul kemudian sektor manufaktur yang naik 0,7% dan sektor industri yang melanjak 0,51%. Menurut perkiraan cuaca BMKG seluruh wilayah Jakarta akan hujan di siang hari dan berawan pada dini hari dan malam hari. Sudah jatuh di 24-32 derajat celcius. Berikut akan saya tampilkan rekomendasi pembelian saham hari ini. Top gainer, loser, fail, dan volume. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!